hai oke ketemu lagi dengan saya di kurnia di channel nah pada video kali ini saya akan menutorialkan bagaimana cara mengatasi indikator baterai lemah di speedometer ya Nah sebelumnya untuk indikator baterai lemah di speedometer itu sekali lagi itu bukan baterai dari aki yang lemah tapi melainkan baterai apa yaitu baterai dari remotenya jadi untuk mobil expander yang tipe eh support tipe Ultimate tipe cross itu diharum remote-nya sudah semaki atau kiles seperti ini ya jadi sudah enggak pakai anak kunci ya ini lama-kelamaan biasanya dua tiga tahun baterainya akan habis karena dia akan digunakan juga untuk mengeluarkan signal ke ecu supaya ecu bisa membaca karena kalau misalkan kontak ini sudah dekat dengan mobil jadi kita bisa menghidupkan mobil seperti itu ya Nah jika baterai remote ini sudah hampir habis atau lemah mungkin ya kalau indikator itu mungkin sudah 20% dibawa itu segera diganti ya sebelum daripada kita nanti di jalan perjalanan luar kota tiba-tiba baterai habis di jalan setelah kita turun makan habis nggak respon remote nya itu malah kita repot ya jadi kalau sudah keluar indikator baterai lemah itu segera kita ganti selagi masih di rumah ya itu dibelikan aja nanti baterainya di indomaret di alfamaret itu banyak ya Oke nanti akan saya tunjukkan bagaimana cara mengganti baterainya cara melepas remote-nya bongkar remote-nya ini ya sebelumnya ini remote kan sudah dalam mobil ya akan saya taruh di sini nah saya akan hidupkan ya ini kita bisa lihat ada tulisan baterai kunci lemah itu berarti menandakan untuk baterai dari eh ini kelas ini sudah habis ya hampir habis itu tadi baterai lemah ya Nah ini ini baterai kelasnya ini kita akan ganti ya nah ini keluar lagi tulisan baterai kunci lemah ya kita bisa lihat lagi nanti lagi nah itu baterai kunci lemah berarti dia menandakan untuk kunci dari ini sudah habis baterainya ya seperti itu langsung aja diganti nggak usah nunggu sampai nggak respon ya daripada kita nanti jalan kita kerepotan kehabisan baterai ya Oke langsung aja kita akan lepas bagian remote ini kita bongkar mengenai cara membongkarnya tonton terus videonya sampai selesai Oke sekarang bagaimana cara menggantinya ya dan untuk remote dari expander itu seperti ini yang untuk expander untuk pajero itu sama ya bentuk remote-nya seperti ini lalu untuk mobil x-force juga sama seperti ini jadi baterainya tipenya modelnya pun juga sama dan cara menggantinya harusnya sama ya Oke ini langsung aja saya akan lepas pertama kita lepas lepas dulu anak kuncinya ini ya Nah setelah kita lepas anak kunci selanjutnya kita akan lepas bagian remote-nya ini kita bongkar Nah kalau kita bisa lihat di sini ini ada seperti celah ini ya ini gunanya untuk mencukit ya jadi kita cukup dari sini nanti ini akan terlepas untuk bagian remote-nya lalu nanti kita bisa buka dan lihat baterainya dan kita ganti untuk baterainya menggunakan baterai ini ya enggak harus merek ini ya mau merek lain juga enggak papa yang penting tipenya dia tipe 2032 ya seperti ini dan kita butuh satu baterai aja ya ini kebetulan belinya dapat dua jadi yang satu nanti kita simpan kita gunakan satu aja ya seperti ini Oke langsung aja kita akan lepas bagian baterainya ini ya cara melepasnya kita tinggal cari cukitannya kita bisa pakai pemes seperti ini atau pakai apa koin atau apa kita cukit bagian sini nah ini setelah kita cukit dia akan terlepas di ini nah disini kita bisa melihat bagian baterainya nah kalau kita bisa disini ini baterainya bawaannya dia sama ya CR2032 jadi kita harus cari baterai juga yang tipe CR2032 ini untuk ngambilnya tinggal kita cukit aja disini ada celah kita cukit seperti ini nah seperti ini ya maka baterai ini bisa kita ambil seperti ini lalu kita ganti dengan baterai yang baru dengan tipe sekali lagi harus sama yaitu CR2032 ini kita ambil satu ya untuk baterai saya ambil satu nah ini saya ambil satu untuk mengganti baterai yang lama nah ini baterai sudah saya lepas yang baru ya ini sudah saya ambil dari yang beli tadi baru 2032 dan ini yang lama yang lama ini mereknya Maxwell ya untuk ukuran pasti sama kalau tiponnya sama 2032 semua merek pasti sama ukurannya ya seperti ini ya oke langsung langsung kita tinggal pasang aja ke bagian remote-nya untuk pasangannya yang ada tulisannya ini nah yang ini ya ada tulisan ini di posisi luar ya seperti ini ini tinggal kita pasang aja nah ini sudah terpasang selanjutnya kita tinggal pasang covernya lagi ini tinggal kita pasang covernya nah setelah terpasang seperti ini ini pasti remote-nya sudah berfungsi saya akan tekan tombol kunci seperti ini dia hidup ya nah ini berarti memasangkan baterai sudah benar nanti kalau kebalik berarti oh kalau nggak itu berarti baterainya masangnya kebalik atau baterainya sudah habis ya seperti itu oke langsung kita coba di mobil ya apakah indikator kunci lemah masih terdeteksi di speedo atau tidak kan tadi untuk baterai yang sudah lemah ini kunci lemah sudah terdeteksi di speedo ya apakah setelah kita ganti sudah hilang oke kita coba di mobil langsung oke ini sudah saya ganti ya tadi baterainya untuk baterainya dipennya tadi 2032 pakai merek apa aja terserah ya tadi cara bongkarnya kita cukit bagian ini ini kan ada celah ini memang gunanya untuk mencukit ya jadi untuk cukit supaya ini bisa kelepas lalu kita baterai cukit baterainya di dalam kalau tinggal kita ganti aja posisinya sama seperti baterai yang lama ya oke selanjutnya langsung aja saya akan coba ya untuk remote ini apakah masih mendeteksi baterai lemah atau tidak ya harusnya kalau baterai baru yang enggak akan mendeteksi baterai lemah ya Oke ini akan saya taruh di sini untuk keyless nya lalu saya akan coba ACC on nah setelah saya ACC on seperti ini enggak ada tulisan baterai lemah lagi ya tadi kan ada tulisan di sini baterai lemah ini saya on kan lagi seperti ini nah ini juga tidak ada indikator baterai lemah ya Nah ini cuma ada indikator servis rutin dibutuhkan ini servis untuk servis yang biasanya per enam bulan sekali ya jadi ini mobil memang untuk saatnya memang saatnya akan servis ya 6 bulan itu bukan indikator baterai lemah yang tadi kan keluar servis dibutuhkan dan baterai lemah jadi setelah kita ganti baterainya dengan yang baru untuk keylessnya ini maka indikator baterai lemah sudah enggak keluar lagi ya saya matikan lagi saya coba ini saya matikan ya dari baterai saya tak ee kiles saya taruh sini ya ini saya hidupkan on ACC pertama sudah enggak keluar lagi muncul tulisan baterai lemah ya tadi kan tulisan baterai lemah dan servis rutin dibutuhkan ini sangat sisi on juga enggak ada tulisan baterai lemah lagi berarti menandakan untuk keyless nya ini baterainya sudah oke penuh ya ini cuma servis rutin dibutuhkan servis bulanan 6 bulan aja ya ini selanjutnya kita hidupkan mesin ya Nah ini saya hidupkan mesin dan enggak ada masalah enggak ada indikator check engine menyala dan yang pasti tidak ada lagi tulisan indikator baterai lemah berarti menandakan untuk baterai lemah ini sudah oke ya Nah itu tadi ya Bagaimana cara mengganti baterai remote dari mobil expander yang enggak hanya expander aja ya untuk Pajero juga sama dia bentuk remote-nya seperti ini untuk Pajero expander X-Force juga sama ya seperti ini Delica lalu untuk apa ya mobil Mitsubishi yang sudah kelas lah itu sama aja seperti ini dan baterainya sama remote-nya bentuknya sama dan indikator baterai lemah juga sama disana nanti muncul ya tinggal kita ganti aja baterainya yang menggunakan baterai yang baru sesuai kodenya yaitu 2032 untuk baterai di expander ini di Pajero juga sama Oke sekian aja video dari saya itu tadi Bagaimana cara mengganti baterai remote di mobil expander ya terima kasih semoga video ini bermanfaat salam sehat selalu lancar cekinya Amin